Dengan masih banyaknya ketidapatuhan warga terhadap pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar, maka penanganan corona tidak ada perubahan, bahkan trennya meningkat. Padahal pemerintah Provinsi Banten telah menyalurkan bantuan jaring pengaman sosial kepada semua warga terdampak di Tangerang Raya. Sekda Provinsi Banten Al Muktabar mengatakan, ada beberapa hal yang perlu diingatkan terhadap warga, seperti social distancing dan physical distancing, agar bisa segera terlepas dari belitan pandemi COVID-19. Kita akan melihat dari tren perkembangan bagaimana keadaan penyebaran COVID itu sendiri, karena sebarannya masih tetap kondisinya seperti data-data yang semua kita baca, maka kita akan mengambil langkah-langkah untuk bagaimana sebaik mungkin itu di tangan. Sementara Rektor Universitas Muhammadiyah Tangerang Ahmad Amarullah menilai, penerapan PSBB akan berhasil jika masyarakat mentaati protokol kesehatan, dan para tokoh baik pemuda, agama, dan tokoh masyarakat bisa menyampaikan pesan akan pencegahan COVID-19. Masyarakat yang berbagai latar belakang ini, itu secara efektif, dengan tampilnya para tokoh-tokoh masyarakat, dengan bahasa kaumnya, itu bisa menyadarkan. Mungkin dari tokoh pemuda dengan kemilenialannya, bisa memberi penyadaran kepada anak-anak muda yang masih belum paham atau masih menganggap enteng dari bahaya wabah COVID-19 ini. Benny Hendriana, Kota Serang, dan Moriad Sonia Nota, Kota Tangerang, melaporkan untuk JTV Network.